Hai Binusian! Kalian tau gak sih bagaimana caranya melakukan pembayaran perkuliahan kalian di Binus? Nah, bagi kalian yang belum tau caranya, aku bakal kasih tau ke kalian bagaimana caranya. Nah, yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki rekening BCA di Binus untuk auto debit pembayaran perkuliahan kalian. Setelah itu, kalian juga harus tau kapan aja siklus pembayaran perkuliahan kalian di Binus. Nah, untuk pembayaran perkuliahan semester ganjil biasanya akan diadakan pada bulan April, May, dan September. Nah, untuk pembayaran di semester genap biasanya akan diadakan pada bulan Oktober, November, dan Maret. Nah, selain kalian tau siklusnya, kalian juga harus tau kapan akan diadakannya auto debit. Nah, untuk tanggal kapan di auto debit, kalian bisa cek di registrasi kalender pada Binus Maya. Nah, Binusian, aku pengen ingetin lagi, jangan sampai kalian terlambat melakukan pembayaran. Kalian wajib menyiapkan dana pembayaran perkuliahan kalian paling lambat 1 hari sebelum diadakannya auto debit. Dan jangan lupa, mengisihkan uang sebesar 100 ribu untuk jaga-jaga jika ada penarikan administrasi dari BCA. Nah, kali ini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang pembayaran perkuliahan. Jadi, teman aku ada yang terlambat melakukan pembayaran. Dan ini akan mengganggu kegiatan perkuliahan kalian. Nah, misalnya kalian tidak bisa mendownload KMK, otomatis kalian tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian, jadwal untuk semester ke depannya tidak keluar. Jadi, kalian tidak bisa mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Dan akan dijadikan mahasiswa tidak aktif. Nah, aku harap nih kalian lebih memperhatikan lagi tanggal kapan akan diadakannya auto debit. Jangan sampai kalian terlambat melakukan pembayaran perkuliahan. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan salam binusian.